hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya buat teman-teman semua nah pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya seputar tips ya buat teman-teman semua yang mungkin sudah malas ya untuk konten untuk di Facebook ini ya ataupun yang terlalu semangat ya untuk di Facebook ini jadi disini sebenarnya untuk di Facebook ini ya ketika memang untuk akun kita itu memenuhi syarat maka sebenarnya kita bisa mendapatkan fitur monetisasi yang biasanya ya jadi ketika kita memang sudah mengalami pelanggaran ya ketika beberapa kali mengalami pelanggaran di sini kita merasakan ya bahwa terkadang ya sia-sia untuk membangun kreator untuk di Facebook ini ya jadi tips ya buat teman-teman semua yang mungkin sudah males ya konten untuk di Facebook ini gara-gara beberapa ya terkena pelanggaran ya Nah ini ada beberapa tips yang saya akan berikan kepada teman-teman Oke jadi tips yang pertama buat teman-teman semua ketika menjadi kreator untuk di Facebook ini jangan terlalu ambisi teman-teman maksudnya ya jangan terlalu kita memang berambisi ingin cepat ya jadi disinipun saya juga untuk mendapatkan fitur monetisasi untuk di Facebook itu juga enggak mudah ataupun enggak instan ya jadi saya juga mengembangkan untuk fanspage ini dari tahun 2022 ya ini bahkan di tahun 2024 untuk mendapatkan monetisasi itu juga lumayan lama teman-teman ya dan aja di tips buat teman-teman semua agar nanti akun kita itu tetap aman untuk di Facebook ini dan enggak terkena pelanggaran adalah ya kuncinya adalah konten asli kemudian yang kedua ya teman-teman jangan terlalu fokus untuk di Facebook ini ya Nah disini saya akan memberikan ya sedikit gambaran teman-teman Nah jadi untuk fitur monetisasi ya untuk di Facebook ini disini kita masuk ke bagian Facebook ya ada enam versi teman-teman ya ada enam versi fitur monetisasi yang bisa kita dapatkan dengan syarat ya intinya kita konten asli saja yaitu yang saya terapkan karena disini nanti juga fitur monetisasi nya akan datang sendiri ketika memang video kita aman dari pelanggaran nah disini ya jadi nah disini teman-teman juga harus sadar bahwa untuk fitur monetisasi ketika teman-teman menjadi kreator video itu enggak hanya di Facebook ya jadi intinya kita jangan terlalu berfokus di Facebook sehingga kita nantinya akan ambisi dan ambisi ingin cepat ya kemudian kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak diperbolehkan oleh Facebook Nah itu alhasil akan percuma teman-teman misalkan kita dengan ingin menaikkan view untuk di Facebook ini karena terlalu ambisi kita menggunakan versi yang re-upload ya padahal tanpa kita sadari re-upload itu juga beresiko sebuah pelanggaran Nah jadi saran saya buat teman-teman semua ya ya intinya ya ketika teman-teman ingin ia berpenghasilan dari fitur monetisasi jadi fitur monetisasi ini enggak hanya di Facebook saja ya jadi teman-teman bisa dapatkan di YouTube teman-teman bisa dapatkan di Tik Tok teman-teman bisa dapatkan di shopee affiliate ya Nah maksud saya seperti ini jadi sebenarnya ketika kita memang ingin berpenghasilan dari HP ya jadi kita jangan fokuskan pada satu platform platform saja ya ada beberapa platform lain yang wajib teman-teman juga coba ya sehingga nantinya kita tidak berfokus pada satu aplikasi saja ya jadi seperti itu buat teman-teman yang mungkin sudah meles monten ya jadi teman-teman bisa mengunfaatkan platform lain seperti untuk di Tik Tok ini ada Tik Tok affiliate bahkan juga sudah banyak yang berhasil di Tik Tok affiliate jadi untuk di Tik Tok ada 9 juga fitur monetisasi ada 9 fitur monetisasi ya untuk di shopee itu ada shopee affiliate ya jadi maksud dari saya disini teman-teman enggak usah terlalu berfokus terlalu berambisi untuk di Facebook ini sehingga ya itu menyebabkan kita lebih kecewa ya ketika memang ada hal-hal yang memang video kita misalkan terkena pelanggaran nah saran dari saya ya teman-teman selain aktif di Facebook teman-teman juga bisa aktif harus dimonetisasi yang lain seperti monetisasi Tik Tok ya di Tik Tok affiliate memasarkan produk seperti shopee affiliate ya jadi teman-teman harus berputar untuk platformnya jadi intinya dari situ kita enggak fokus-fokus di Facebook saja ya Nah ini tips dari saya buat teman-teman semua ketika kita ingin berpenghasilan ya tentu kita bisa coba misalkan di YouTube ada fitur monetisasi kita bisa menjadi konten kreator juga ya selain di Facebook ya ada juga Tik Tok di situ kita bisa masyarakat produk ada juga shopee affiliate ya itu juga bisa masyarakat produk jadi kita bisa berpenghasilan dari komisi nah intinya ketika kita memiliki kerjaan yang sama-sama berjalan ya itu kita tidak berfokus pada satu aplikasi saja nah itu tips dari saya buat teman-teman yang mungkin sudah akhirnya sudah malas konten ya jadi fitur monetisasi itu enggak ada enggak cuma di Facebook saja jadi ada juga di platform lain yang wajib teman-teman coba jadi nanti teman-teman bisa dijadikan perbandingan ya fitur monetisasi mana sih yang lebih cepat berpenghasilan ya nah dari situ teman-teman nanti akan terlihat ya nah disini kenapa saya juga enggak terlalu berambisi untuk di Facebook dan juga saya enggak pernah share untuk akun saya ini kemana-mana tetapi untuk view-nya itu lumayan ya Nah itu kenapa karena saya fokusnya enggak di Facebook saja jadi intinya di Facebook ini saya hanya yang penting saya upload saja karena saya juga mengerjakan beberapa aplikasi lain yang ada fitur dan monetisasi nya dan dari situ saya enggak terpaku pada satu aplikasi sehingga saya juga bisa mengetahui ya platform mana yang lebih cepat untuk menghasilkan jadi seperti itu nah nanti teman-teman juga akan menemukan perbandingan-perbandingan seperti itu nah selanjutnya kita akan sama-sama berjalan ya maksudnya ya nanti di Facebook kita berjalan di tiktok kita berjalan ya di shopee affiliate kita berjalan di YouTube kita berjalan nantinya disitu ya ketika kita memang jadi konten kreator video yaitu nggak akan terasa teman-teman ketika itu kita jalani semuanya jadi intinya jangan berfokus pada satu aplikasi ya jadi seperti itu tonton wajib mencoba aplikasi lainnya ya jadi ini ya tips ya buat teman-teman semua jadi untuk di Facebook itu kuncinya kuncinya ingin kita mendapatkan fitur monetisasi ya ini adalah satu saja ini adalah konten konten asli memang diperbolehkan pre-upload tetapi kita nggak tahu ya untuk pemilik dari videonya itu memperbolehkan videonya di re-upload atau enggak ketika mereka tidak memperbolehkan ya otomatis akun kita akan terkena pelanggaran ya jadi seperti itu nah kuncinya cukup satu saja konten asli kemudian kita yang penting kita aktif ada ada postingan ya kemudian yang penting video original maka biasanya fitur monetisasi itu akan datang sendiri ya tetapi sambilan kita yaitu kita mengerjakan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada fitur monetisasi nya seperti YouTube tiktok ya shopee affiliate nanti teman-teman bisa dijadikan perbandingan Oh mana sih aplikasi yang paling bisa diandalkan nanti teman-teman juga bisa mengetahui itu tetapi di platform yang kita jalani itu itu juga wajib berjalan ya walaupun upload satu video satu video enggak masalah nanti teman-teman bisa mengetahui jadi intinya jangan terlalu berfokus untuk di Facebook ya ketika kita sering di Facebook kita ingin mau cepat ya kita ngelakukan misalkan re-upload ya ujung-ujungnya beresiko ke reputasi akun kita jadi sebenarnya di Facebook ini nggak bisa kita mau cepat itu nggak bisa ya jadi segala sesuatu itu perlu proses teman-teman saya juga berhasil di fanspec dan Facebook profesional itu bukan dalam waktu yang singkat itu juga dalam waktu yang cukup lama dari tahun 2022 ya Nah makanya dari itu ya apa yang saya dapatkan dari fanspec yang sudah berhasil yaitu yang saya bagikan kepada teman-teman tentang yang tidak diperbolehkan ya aturan-aturan di Facebook itu sudah saya bahaskan semuanya jadi seperti itu ya Oke jadi intinya ya buat teman-teman teman-teman ya mungkin ah sudah enggak semangat ya teman-teman bisa mencoba platform lain selain di Facebook ya jadi nanti teman-teman juga bisa menentukan ya performa nasih yang paling ya paling cepat ya jadi seperti itu nah oke jadi seperti itu ya Nah disini ada kita masuk ke bagian Facebook disini ada monetisasi kita klik seperti ini nah nanti ada enam fitur monetisasi yang bisa teman-teman mendapatkan ada bintang iklan istrim langganan iklan real dan juga bonus jadi seperti itu ya jadi ya intinya kita konten asli saja nanti fitur monetisasi kita tiba-tiba nggak sengaja buka monetisasi ada menu siapkan jadi intinya adalah konten asli saja ya jadi cukup seperti itu saja untuk tips buat teman-teman yang mungkin sudah males untuk konten di Facebook ini ya kita bisa manfaatkan fitur monetisasi di platform aplikasi lainnya di platform aplikasi lain ya jadi seperti itu Oke terima kasih sudah menonton video ini dari awalnya ya Selamat malam dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Dima kasih sudah menonton video ini